Ustaz terkait dengan tadi penjelasan Ustaz bahwa Ulama itu memiliki hati yang besar ya Kebeningan hati itu Tapi kalau dilihat sekarang ini tuh banyak Ahli ilmu mentahzir ahli ilmu lainnya atau mengkritik gitu Harusnya kan ilmu tadi seperti yang Ustaz jelaskan kan Memberikan kasih sayang ya Rahim Itu bagaimana sekarang itu Ustaz Nice Fahri Terima kasih Fahri Terima kasih Sebelum saya jawab Saya ingin sekali lagi ingatkan Bahwa kaedah di dunia ilmu adalah Para ulama klasik kita Menyatakan kita belajar Buat diri kita sendiri dulu Artinya bukan untuk kita tembakan ke saudara kita Kita belajar Untuk memperbaiki diri dan semua yang kita Sampaikan itu tembakan ke diri kita dulu Perbaiki diri baru setelah itu Kita melihat kondisi di luar sana Ada pun untuk pertanyaan ini Perlu kita camkan Ini masalah besar ya Masalah harus diperinci Harus panjang lebar Tidak mungkin dalam sesi tanya jawab seperti ini Tapi paling tidak Yang pertama Tahdir itu artinya memperingatkan Kesalahan seseorang Agar pihak-pihak lain Tidak mengikuti kesalahan tersebut Itu yang dinamakan tahdir Poin yang kedua Bukan sebuah konsekuensi tahdir Fonis Jadi Fonis itu bukan konsekuensi dari tahdir Atau konsekuensi logis dari tahdir Artinya Ketika Ahli ilmu Dan saya tidak ingin membicarakan nama Jadi jangan Pas saya bilang ahli ilmu Ada nama usat A Usat B Di dalam benak kita Kita bicara secara teori Ketika seorang ahli ilmu Mentahdir sebuah kesalahan Ahli ilmu yang lain Atau si ulama A Mentahdir ulama B Itu bukan berarti Ulama A memponis Ulama B Sebagai orang sesat Ahli bid'ah Bukan alusunah Dan lain sebagainya Tidak ada konsekuensi logis demikian Bisa ya bisa tidak Jadi Tahdir ya tahdir Fonis ya fonis Jadi artinya fonis punya SOP Khusus Tahdir punya SOP Khusus Tidak bisa dikaitkan Karena banyak orang berpikir Kalau sudah di tahdir berarti di fonis Enggak Enggak ada yang mengatakan demikian Tidak ada yang mengatakan demikian Itu poin yang kedua Poin yang ketiga Perlu kita ketahui bahwa Mengkritik Itu hal biasa di dunia ilmu Mengkritik Itu hal yang biasa di dunia ilmu Ini yang perlu kita acamkan Jadi ketika kita melihat ada seorang Ahli ilmu yang satu mengkritik Pandangan ahli ilmu yang kedua Itu jangan shock Itu hal yang biasa Itu sangat amat biasa Bukankah Madhav Fiki Itu diantaranya Isinya adalah kritik-mengkritik Dan mereka biasa-biasa saja Salah Itu bayangkan ya Empat imam madhav Empat imam madhav Itu saling mengkritik Satu dengan yang lain Tapi mereka punya Silsilah yang sangat kuat Kita tahu Imam Shafi'i gurunya siapa? Imam Malik Ini kita simple aja ya Gurunya Salah satu guru Imam Shafi'i Imam Malik Dan selain imam Malik Imam Shafi'i pun juga berguru dengan Al-imam Muhammad bin Hasan Shaibani Al-imam Muhammad bin Hasan Shaibani Adalah salah satu Murid terbaiknya Al-imam Abu Hanifah Berarti Imam Shafi'i cucu muridnya Imam Abu Hanifah Jadi beliau murid dari Imam Malik Dan di waktu yang sama Beliau cucu murid dari Imam Abu Hanifah Lalu Imam Shafi'i punya banyak murid Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal Jadi empat Imam madhab kita Itu punya Satu silsilah Atau silsilahnya saling berkaitan Dan di antara mereka Ada ribuan Perbedaan Ada ribuan Perbedaan Dan mereka saling mengkritik Oh itu kalau Imam Shafi'i Dengan al-imam Muhammad bin Hasan Shaibani Udah saling berbantah Oh itu Seru tuh teman-teman Itu sampe tarik-tarikan kerah Gitu lah Atau bayangin gak sih Ulama sampe tarik-tarikan kerah Gitu Tapi udah baik-baik lagi Pain-pain aja udah biasa Mereka itu Cemburu diatas kebenaran Itu aja Cemburu Cemburu terhadap kebenaran Gak lebih gak kurang Makanya ketika Imam Shafi'i Dipikir ingin melakukan makar Dan arahnya akan dieksekusi mati Yang kasih syafaat siapa? Yang kasih syafaat Imam Shafi'i siapa? Al-imam Muhammad bin Hasan Shaibani Dan ini beda mah tapi yang satu Hanafi'ah Yang satu Shafi'i'ah Jadi yang kasih syafaat yang bela Enggak ini orang baik Bukan pemberontak Bukan mau makar Ini baik nih orang Ini ulama Itu akhirnya gak jadi dieksekusi dan dibebaskan Itu al-imam Muhammad bin Hasan Shaibani Padahal kalau lagi kritik-mengkritik Sampai tarik-tarikan kerah Hal yang biasa Itu hal yang biasa Waktu kita Kuliah Kuliah waktu itu Fakultenya Viki Mukaran Viki Perbandingan Madhab Itu salah metodenya Teman-teman kita buat paper Kita buat paper Lalu kita presentasi Jadi kita buat paper Misalnya pelajaran Viki Pelajaran Viki kita bahas bab wudhu Misalnya atau syarat-syarat wudhu Lebih spesifik ya Ada yang buat syarat-syarat wudhu Hari ini misalnya Syarat-syarat wudhu Hari ini yang papernya Pembatal-pembatal wudhu Ketika misalnya Satu kelas isinya 30 orang Dan saya kebagian Tema syarat-syarat wudhu Tema syarat-syarat wudhu Maka saya harus buat paper nih Yang sebagus-bagusnya Besok saya presentasi di kelas Tentang syarat-syarat wudhu Setelah saya presentasi Seluruh teman-teman saya Harus mengkritik saya 29 teman itu Harus mengkritik saya Harus tuh Kalau gak nilainya jelek Dan saya harus mempertahankan Argumentasi saya Jadi itu kita lakukan tiap hari Dan biasa-biasa aja Dan sebaliknya udah kemikian Misalnya saya sudah selesai hari ini Besoknya Teman yang lain Judul papernya Tadi apa Harus baca semua Karena besok kita diminta Untuk mengkritik Diminta untuk mengkritik Dan kritiknya harus ilmiah Dan untuk mengkritik Kita harus baca dulu Baru pas besok Baru kita mengkritik Jadi dikritik semua tuh Bahkan Dan yang repotnya Kalau kita jadi orang ke 29 Yang mengkritik Jadi semua persiapan kritik kita Udah duluan tuh Kan nanti bayangin gak ada 30 orang Yang satu presentasi Sisanya 29 orang Lalu 29 orang itu Harus mengkritik Kalau gak nilainya jelek Nah Yang enak kan dapat nomor urut pertama Untuk mengkritik Ada pun yang dapat nomor urut 29 Semua udah dikritik Dia mau ngkritik apa lagi Makanya kadang-kadang tuh Saya berpikir tuh Kadang-kadang koma dikritik Harusnya komanya bukan disini nih Disini nih Ini nomor halmanya salah Ini gak perlu titik nih Ini lanjut aja Jadi semuanya dikritik Ini Saking bingungnya orang udah Semua bahan kritikan udah habis gitu loh Tapi intinya apa Intinya kita dilatih untuk terbiasa Dan mereka memperkenalkan Memang dunia ilmu Itu biasa dengan kritik Itu biasa Jadi sehingga begitu keluar Dari kampus Gak baper lagi Karena setiap hari udah di Udah di apa Udah diserang sama 12 Teman-teman Yang kemampuannya Masya Allah Jadi kita udah biasa Dan kita gak emosi Gak marah Dan seterusnya Itu poin yang ketiga Poin yang keempat Yang harus kita lihat Adalah dari sisi Pengkritik Dan yang dikritik Dari sisi Yang mentahdir Dan yang ditahdir Itu harus fair Harus fair Dari sisi yang Mentahdir Atau yang mengkritik Maka yang pertama Dia harus jaga keikhlasan Dia harus terapkan konsep Yang baru saja kita Alhubufillah Wabugdufillah Dia harus melihat Saudaranya tersebut Sebagai saudara yang dia cintai Terpaksa dia kritik Untuk menolong Karena dia gak mau Saudaranya Terus berada di dalam Kesalahan Sebagaimana Antum kelas 1 SD Temen Antum Sahabat baik Antum Udah deket banget Solmet Makan bakso bareng Main futsal bareng Bolos bareng Walaupun baru kelas 1 SD Bolos udah bareng Ternyata Ketika mengerjakan VR 1 tambah 1 Salah dia Dia berjawab Tiga Kira-kira Antum Diamkan gak? Ini solmet Diamin aja Enggak kan Antum akan kritik Enggak ini salah nih Enggak tiga Dua Tiga Demi apa loh? Demi Allah kan gitu ya Kalau dulu itu Jadi Kenapa? Karena kita sayang dia gitu Jadi niatnya apa nih? Niatnya tuh Menjatuhkan Apa menolong? Makanya ketika Nabi berbicara tentang konteks ini Dalam hadis muslim Apa kalimat yang Atau kata yang Nabi ucapkan Nabi kata unsur Ahokat Doliman Au madluma Tolonglah sodaramu Yang Dolim Yang dolim Dan yang Terdolimi Para sahabat tau Kalau nolong yang terdolimi Kita ngerti Rasul gimana cara nolong orang yang Dolim Kata Nabi Cegah Cegah Tahan Nahimungkar Atau kritik Yang menariknya teman-teman Ketika Nabi berbicara Tentang mengkritik Atau mencegah Atau nahimungkar Dengan sesama umat islam Nabi menggunakan kata Tolong Bukan menjatuhkan Bukan menghardik Bukan mencaci Bukan membuli Menolong Menolong Jadi spiritnya nih Itu spirit pertolongan Niatnya nih Gue mau nolong sodara gue Di sodara gue Gue gak rela deh salah Gitu Aduh disalah kan ditanya nanti pada hari kiamat Tapi harus jujur sama Allah Bener gak nih Nah orang yang nolong Tentu saja akan Berdampak Dampaknya domino tuh Beda orang yang niatnya nolong Sama niatnya menjatuhkan Bedanya apa Nanti dilihat dari adabnya Dari cara penyampaian Itu beda Tapi nolong dulu Teman-teman sekalian Ini Kita gak usah Bicara Mengebuli Ngeritik Nyalain Ini motong tangan nih Motong tangan Ada seorang pasien Diabet Luka Busuk Terus tangannya dipotong Sama Seorang dokter Setelah Setelah tangannya dipotong Dia bilang apa Terima kasih Gue sumpahin loh dok ya Lo berani motong tangan gue Jadi kodok loh Bilang gitu Enggak kan Dia kan bilang Terima kasih dok ya Kan dia bilang selamat Bu operasi berhasil Terima kasih dok Terima kasih dok Terima kasih Padahal tangan baru dipotong Makasih tuh Itu bisa Makasih Tangan baru dipotong nih Dia pelakunya nih Dia Dia ngaku Bukannya bawa ke kantor polisi Kita bilang makasih Kenapa kita bilang makasih Karena spiritnya pertolongan Pertolongan Jadi Artinya ini yang harus dibangun Di tengah-tengah kita Spiritnya tuh pertolongan Bukan menjatuhkan Bukan ngejelek-jelekin Bukan ngebully Bukan gampang-gampang Pertolongan Kalau pertolongan Sepait apapun Orang akan terima Orang akan diterima Kita lagi minum Tiba-tiba ditampar tangan kita Pecah tuh gelas Awalnya kita marah Terus dia jelaskan Enggak itu ada racunnya Gue mau nolong lo Oh gitu ya Terima kasih ya bro ya Makasih Padahal ini mungkin Kita beli Minuman mahal Ngutang lagi Tapi ketika dia Bilang Dia nolong kita Kita oh iya Makasih Ini ada virusnya Jadi motong tangan aja Kalau spiritnya pertolongan Orang makasih Bukan makasih Bayar Bayar gak dia Bayar Masya Allah Bayar Bayar Jadi kenapa Pertolongan Jadi spiritnya itu pertolongan Terus yang ketiga Sekali lagi Adabnya Kata-kata yang dipilih Ketika mengkritik Terus momennya Segala macam harus dipertimbangkan Itu yang perlu dicampang Dan ini biasa teman-teman Teman-teman sekalian Aisyah Itu pernah Mengkritik dan mentahdir Fatwanya Ibnu Umar Tentang umroh Di bulan Rojab Kata Ibnu Umar Umroh di bulan Rojab itu Sunnah Karena Nabi pernah melakukannya Aisyah bantah Aisyah kritik Aisyah bilang Nah benar tuh Tapi kalimatnya gimana Lihat simak baik-baik kalimatnya Aisyah Kata Aisyah Rahimallahu Aba Abdirrahman Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman Siapa Abu Abdirrahman Ibnu Umar Kunyahnya Ibnu Umar Dan kunyah itu panggilan penghormatan Jadi ketika mengkritik Gak panggil nama Diangkat sama Aisyah Aba Abdirrahman Nah lalu Aisyah melanjutkan Nabi umroh empat kali Dan tidak ada yang di bulan Rojab Dan yang menariknya Beliau ikut di semua Empat umroh tersebut Beliau lupa kata Aisyah Enak kan Didoain dulu Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman Enggak dijatuhin Didoain Ibnu Umar pernah mengkritik Fatwanya Anas bin Malik Tapi gimana cara mengkritiknya Kata Ibnu Umar Rahimallahu Yarhamullahu Anasan Wahali Anas Kata beliau Semoga Allah Merahmati Anas bin Malik Siapa diantara kita Yang tidak tahu Keutamaan Dan ilmunya Anas Tapi Untuk kasus ini Beliau agak keliru Selesai Enak kan kita dengernya Diangkat dulu Semoga Allah Merahmati Anas Dan siapa yang gak tahu Ilmunya Anas Beliau Alim ulama Ali ibadah Tapi namanya manusia Kan gak setiap saat benar Dalam kasus ini Beliau keliru Enak Dengernya tuh enak Jadi adab ini yang perlukan Ini penting Adab teman-teman Dan ini PR kita Salah satu Ini salah satu faktor Kenapa dulu para ulama Biasa saling mengkritik Tapi tetap tenang Karena mereka belajar adab Ibn Mubarak mengatakan Mereka belajar adab Sebelum belajar ilmu Sebelum belajar masalah-masalah yang pelik Sebelum belajar masalah-masalah yang sensitif Sebelum belajar masalah-masalah yang pro dan kontra Belajar adab dulu Sehingga begitu Menyelami masalah-masalah tersebut Enak sikapnya Sedangkan kita Enggak Langsung begitu hijrah Ngajunya Langsung hilaf yang kenceng Langsung yang pro dan kontra Ya rame Enggak ngerti adab Bagaimana menghormati ilmu Ahli ilmu dan seterusnya Ini apa loh kita Cam kan Ibn Al-Qayyim Pernah mentahdir gurunya Tapi apa ucapan Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim mengatakan Dan ini masalah akidah Ini bukan masalah fikir Ini masalah akidah Dan salah Dari banyak Dari semua sisi gurunya salah Tapi bukan Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim ya Gurunya yang lain Kata Ibn Al-Qayyim Sheikhul Islam Guruku itu Itu Sheikhul Islam Alim luar biasa Nuhib Al-Qayyim Sayang sama beliau Walakin Al-Qayyim Walakin Al-Haqqa Ahabbu ilayna minhu Namun kebenaran Lebih kami Cintai daripada beliau Allahu Akbar Itu dunia ilmu Hadirin Lalu yang terakhir Dari sisi yang mentah Dari sisi yang dikritik Atau pihak dikritik Dia harus objektif Dia harus niat Dia harus teliti Benar apa enggak Kalau benar Dia harus senang Sebagaimana Orang yang menghadiahkan Aibku Kesalahanku Kegelinciranku Kepada diriku Abu Hurairah Pernas keliru Dalam masalah Puasa Kata Abu Hurairah Barang siapa yang Masuk waktu subuh Dalam kondisi junub Mungkin dia mimpi Atau dia berhubungan Dan dia belum mandi Lalu Subuh masuk Adhan sudah masuk Fajar Sodik masuk Dan dia belum mandi Maka puasanya hari itu Tidak sah Nah Fakhtuanya Abu Hurairah Dilaporin ke Aisyah Sama Umus Salama Dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di crosscheck Benar enggak Nabi begitu Kata Aisyah Dengan Umus Salama Enggak Justru sebaliknya Kita istri beliau Nabi itu pernah Masuk waktu subuh Di puasa Dalam kondisi junub Beliau mandi Dan beliau lanjutkan puasanya Itu fatwa keliru Kata Aisyah Dan Umus Salama Dibalikin lagi Ke Abu Hurairah Apa kata Abu Hurairah Cari alasan Cara excuse Abu Hurairah cuma nanya Ahumakolata Itu Komen dari Aisyah Dengan Umus Salama ya Iya Kita udah crosscheck Sama Aisyah Sama Umus Salama Huma Perbedaan Ada dua perbedaan Yang disikapi Secara tegas Dan perbedaan Yang toleransi Dan disikapi Tegas Bukan disikapi Kasar Bedakan antara Tegas Dan kasar Tegas Bisa disampaikan Dengan cara Elegan Oleh karena itu Ini yang bisa disampaikan Saya moga bermanfaat Terima kasih Al-Fatihah